oke halo teman-teman semua kembali lagi di channel saya di video kali ini saya akan memberikan cara bagaimana membuat garis baik itu garis horizontal maupun vertikal kali ini saya akan berikan beberapa cara yang bisa teman-teman coba oke langsung saja teman-teman kita mulai tutorialnya untuk cara yang pertama teman-teman bisa manfaatkan di bagian menu home kemudian di bagian paragraph untuk biasanya ini pembuatan table ya teman-teman nah teman-teman bisa pilih yang namanya horizontal line teman-teman bisa klik nah seperti ini ini untuk defaultnya seperti ini tapi kita bisa perlebar ya sesuai dengan keinginan kita contoh mungkin segini ya kemudian untuk ini juga kita bisa warnain tinggal di klik aja teman-teman kemudian di bagian ini teman-teman bisa pilih untuk warnanya ya mungkin nah bisa nih mau teman-teman mau pilih warna apa contoh hitam ya mungkin ini aja mungkin kita kecilin sedikit nah seperti itu nah itu cara yang pertama cara yang kedua teman-teman masih disini juga bisa ya di bagian ini teman-teman pilih yang bottom border nah seperti ini kemudian cara yang selanjutnya teman-teman bisa manfaatkan underscore ya di keyboard ketikan saja tahan di keyboard tombol underscore biasanya ada di samping backspace teman-teman tinggal klik seperti ini maka garis untuk horizontal dan horizontal ya teman-teman bisa terbentuk seperti itu nah cara yang terakhir ini cara yang biasa dipakai ya yaitu menggunakan shapes teman-teman bisa cari di menu insert kemudian pilih shapes ini pilih yang line yang tidak ada panahnya ya teman-teman yang line untuk menggambarkannya biar lurus nah ini kan masih mencong-mencong seperti ini teman-teman teman-teman bisa tekan shift ya tekan shift terlebih dahulu baru kita gambarkan seperti ini maka dia akan lurus dia tidak akan bengkok-bengkok nah seperti itu nah ini juga kita bisa atur ya dengan cara klik nanti ada format disini ada shape outline-nya teman-teman bisa ubah kemudian ada bentuk dari garisnya ini lebarnya teman-teman bisa pilih kemudian mau putus-putus atau enggak disinilah tempat teman-teman memilih ya nah seperti ini oke kalau mungkin teman-teman kasusnya ingin membuat kop surat ya yang bentuknya seperti itu bisa cara cepatnya tinggal tanda pagar tiga kali kemudian enter nah seperti itu oke teman-teman nah untuk yang vertikal dia cukup menggunakan ini saja caranya sama shift kemudian tinggal digambarkan seperti ini warna-warna nya teman-teman bisa akses disini biasanya itu digunakan di cover ya seperti ini yang kayak gini itu teman-teman ya yang tiga jazir seperti ini nah seperti ini kan oke mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya berikan di tutorial kali ini semoga bisa bermanfaat teman-teman semua jangan lupa like komen dan subscribe sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya selamat menikmati